Hujan uang berserakan di jalan tol terjadi di bagian California, Amerika Serikat pada Jumat 19 November pagi waktu setempat. Uang yang berhamburan keluar tersebut berasal dari truk lapis baja yang melaju di jalan tol kota Carlsbad. Hal tersebut disampaikan petugas patroli jalan raya California atau CHP, Jim Bettencourt, akan dituntut. Diketahui sebanyak dua orang diakini berhenti untuk memungut uang ditangkap di tempat kejadian. Dua orang tersebut mengunci diri di dalam mobil yang mereka tinggalkan di jalan tol. Mobil itu kemudian diderek oleh petugas. Puluhan orang juga diketahui menyerahkan uang tersebut ke kantor polisi. Petugas CHP Mary Bailey berterima kasih kepada warga yang mengembalikan uang dan mengeluarkan peringatan bagi yang belum melakukannya. Warga harus menyerahkan uang dalam waktu 40 jam. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!